Bagaimana hukumnya menikah lagi tanpa memberitahu istri pertama apakah termasuk berdosa atau boleh Khawatir banyak timbul kebohongan-kebohongan Bohong terhadap istri jika ditanya nikah lagi atau tidak apakah membatalkan puasa ini masalah yang sering terjadi dan masalah memang yang sering menjadi telah pandemannya itu adalah kendala dalam hidup yang paling penting sebelum ada pemikiran ingin nikah lagi yang paling penting ya harus tahu bagaimana hukumnya orang nikah dua sama tiga atau empat hukum-hukumnya hak-haknya terus yang kedua yang paling penting pertanyaan sini Apakah harus izin tidak harus izin cuman syaratnya Allah yang di dalam Al-Qur'an sudah cukup lebih dari 100 izin apa Allah ngatakan kalau kamu tidak bisa berbuat adil maka cukup satu ada salah satu sahabat punya dua istri kemudian dua-duanya meninggal karena penyakit taun yang meninggal di satu yang sama di waktu yang sama dia waktu angan makamkan kedua-duanya itu diundi dulu yang mana yang didulukan ini apa ini kenapa ditanya kenapa kamu kerjakan perihatan macam ini cuman tinggal masuk ke dalam piang kubur kamu pakai undi aku khawatir di hari kiamat nanti ditanya kenapa kamu tidak adil dulukan ini sebelum ini adalah salah satu figur sahabat juga yang lain dia punya dua istri pas giliran istri kedua dia lewat dirumahnya istri yang pertama sangat kehausan di siang hari dan jarak antara istri sama kedua istri pertama kedua sangat jauh tinggal memasuk rumah mau minta air minum ingat dengan kewajibannya Allah yang Allah wajibkan kepada dia apa halam takdir huwa tidak mau dia masuk rumahnya istri pertama ditahan itu haus sampai dari pagi sampai sore dan sampai ke rumahnya istri kedua berminum kalau sekiranya yang punya minat untuk istri punya istri dua bisa adil semacam ini tidak masalah supaya tahu haknya tahu dulu haknya istri yang kalau orang punya poligami haknya bagaimana kewajibannya apa aja diantaranya apa diantaranya kalau mau pergi nggak boleh samaunya dia diambil istri pertama atau istri kedua harus diundi dulu diundi setelah diundi harus ada namanya koho atas istri nggak ikut pepergian begitulah Rasulullah waktu mau keluar pepergian dengan istri-istrinya diundi dulu siapa yang keluar itu yang ikut lah waktu ikut dikoho apaan nggak ada perincian hukumnya ada kalanya masa perjalanan ada kalanya masa tinggal misalnya seorang punya dua istri kemudian setelah diundi keluar istri yang pertama ternyata yang ikut berangkat ke mana misalnya ke Jakarta perjalanan di Jakarta berapa jam 12 jam tinggal di Jakarta berapa hari empat hari lah kalau sudah berangkatnya dengan diundi maka itu masa perjalanan nggak wajib dikotok dengan istri yang tidak ikut tadi itu teman perjalanan masa duduknya dia di Jakarta selama empat hari harus dikotok setelah datang harus dikotok duduk di rumahnya istrinya empat hari itu salah satu lah kalau keluar maunya dia sendiri milihnya yang ada dari mulai berangkat sampai pulang dosa semua dan wajib dikotok masa berangkat sama masa tinggalnya di Jakarta itu salah satu bahasa berhukumnya kalau misalnya kita sama kita punya dua istri sama-sama di Jember misalnya itu harus adil sehari di rumah istri pertama masa ini masih kedua atau dua hari dua hari atau tiga hari tiga hari contoh ini kemudian waktu kita setiap harinya itu ada namanya masa kerja dan namanya masa istirahat pagi misalnya kerja dari sampai sore istirahat dari sore sampai malam kalau mau masuk ke misalnya dikaren dirumahnya ini giliran rumah istri yang pertama kemudian mau masuk di waktu kerja kepada istri yang kedua atau di masa istirahat akan masuk kepada istri yang kedua gimana hukummu peninjiannya ada peninjian hukumnya bukan saya maunya dia dia berangkat saya maunya dia masuk saya mau dia keluar kalau misalnya masa kerja masa kerja dari pagi dia sampai sore sedangkan waktunya hukumnya istri pertama seharusnya kan di rumahnya istri yang pertama dia ada butuh ada hajat mengukumnya istri yang kedua itu boleh tanpa hajat haram hukumnya kalau pun misalnya hajatnya butuh saya cuma 15 menit hanya nyerahkan makanan dan minuman atau obat lain-lain maka duduknya 20 menit haram lebih 5 menit hukumnya haram kalau misalnya masa istirahat masa istirahat di istri pertama kemudian akan masuk ke istri kedua tidak boleh karena hajat tapi karena darurat di atasnya hajat levelnya misalnya Pak istri lagi sakit butuh rumah sakit pernafasannya dan lain-lain darurat ini kalau misalnya ada darurat baru boleh kalau tanpa darurat haram hukumnya ya kalau misalnya daruratnya butuh satu jam enggak boleh ditambahin 15 menit 15 menitnya jadi ada hisapnya dari kiamat nanti lah kalau dua misalnya dua contoh hukum VG ini kalian bisa ngerjakan ya kalau enggak bisa kalau enggak bisa jangan cuman ambisi mau nikah lagi katanya Rasulullah barang siapa punya dua istri ini dan tidak adil di hari kiamat datangnya itu bentuknya dari kiamat hanya satu setengah kepala satu kaki satu patangan setengahnya enggak ada bentuk yang sangat jelek dari kiamat Rasulullah sendirinya imamul ambiya enggak wajib dia pakai adil bagi istrinya cuman dia di masa sakitnya dituntun sekarang hari siapa harinya bulanak dituntun tidak kuat untuk jalan sendiri dituntun oleh Sena Abbas Sena Ali bin Abi Talib dituntun hari pertama disini hari kedua dituntun ke sini tidak kuat jalan sendiri tapi itu pun beliau sangat takut takut-takut apa takut tidak adil sampai beliau ngatakan ya Allah ini pembagiannya aku mampu janganlah kamu ambil aku hisap aku atas aku tidak mampu sampai ada namanya dihadramut namanya Habib Hamid bin Umar wali besar orang soalnya pemimpin itu setiap malamnya setiap malamnya sebelum tidur minta maaf sama istrinya kenapa takut ada hak-haknya istrinya dikasihkan ini orang pemimpin wali besar ini kadang suami setahun penuh tidak pernah minta maaf istrinya salah hanya tiap hari 10 kali nah ini sudah musibah ini kalau sudah istri menggunakan adabnya ke suami terus sambil menggunakan adabnya ke istri nikmat hidup nikmat hidup karena prosedur hidupnya sesuai dengan tuntunnya Habib Muhammad bin Abdul Allah